Pedang tetesan air metu jelit 1 Prolog Sebuah bukit Sebuah karang Sebuah sumber metu air Sebatang pohon cemara Seonggokan api Sepoci teh Seorang kakek dan seorang anak muda Senjata apa yang paling menakutkan di dunia ini? Tanya Seng Pemuda kepada si kakek Apakah pisau terbangnya si Yauli dulu mungkin? Tapi sekarang tidak Mengapa? Sebab, sejak wafatnya si Yauli Tam Hoa Senjata macam itu telah punah Si kakek menghelana pasedih Mulai sekarang tiada manusia seperti si Yauli Tam Hoa lagi di dunia ini Dan mustahil akan muncul senjata macam pisau terbangnya Pemuda itu mengangkat kepalanya Memandang bukit di kejauhan sana Awan putih menyelimuti sekitar puncaknya dengan tebal Lantas senjata apa yang paling menakutkan di dunia ini sekarang? Kembali pemuda itu bertanya Apakah pedang antik Lansan Kupiam milik Lanto A Sian Seng bukan? Apakah gordi raksasa milik Sin Lok Ong dari Laut Selatan bukan? Gada Lok Jip di Kuantong juga bukan? Apakah golok pengiring rembulan yang pernah dipakai untuk membasmi delapan penyamun ulung di jalan raya Hang Ciam Tiga tahun berselang bukan? Teringat sekarang, pemuda itu berseru girang Pasti senjata kaitan milik NIO Keng Pasti senjata kaitan milik NIO Keng juga bukan? Si kakek mengheleng Walaupun senjata-senjata yang kau sebutkan tadi menakutkan semua Namun bukan termasuk senjata yang paling menakutkan Lantas senjata apa yang paling menakutkan sebuah kotak Sebuah kotak pemuda itu berseru kaget Jadi senjata yang paling menakutkan di dunia dewasa ini adalah sebuah kotak benar Bab 1 Sebuah kotak Seorang manusia, sebuah kotak Seorang manusia yang sederhana, pendiam, membawa sebuah kotak kayu yang sederhana dan kuno Berjalan di bawah cahaya matahari senja, memasuki kota Tiang An Bulan 1 tanggal 15 Kota Tiang An Xiu Teng Lei menutup pintu, meninggalkan badai salju yang tak pernah berhenti melanda kota Tiang An di luar pintu Dan melepaskan mantel bulunya untuk digantung pada rak baju di tepi pintu Sewaktu membalikan badan, di tangan kanannya telah membawa sebuah jepitan api dan menambah kayu ke dalam tungku pemanas Di tepi tungku pemanas, terletak sebuah meja Di atas meja terdapat botol-botol kristal yang berisikan cairan, arak persia kegemarannya Ia cukup maju dua langkah untuk duduk di kursi kebesarannya dan menuang secawan arak Ia gemar warna merah tua Ia gemar pakaian indah, arak wangi dan perempuan cantik Ia memang pandai mencari kesenangan Terhadap setiap persoalan ia selalu memilih, setiap pekerjaannya selalu diatur dengan rapi dan cermat Ia segan membuang tenaga dengan percuma, ia pun tak ingin teledor, termasuk dalam kehidupannya sehari-hari Itulah Xiu Teng Lei Ia dapat hidup hingga kini, mungkin sebagian besar disebabkan dia adalah manusia type demikian Xiu Teng Lei telah duduk, mencicipi araknya yang wangi Bangunan rumah yang indah dan hangat, arak yang manis dan harum, telah mengusir semua hawa dingin dari dalam tubuhnya Tiba-tiba ia merasa sangat letih Untuk mempersiapkan upacara besar malam nanti, selama dua hari belakangan ini ia sudah mengacaukan kebiasaan hidupnya yang selalu dipegang ketat selama ini Ia tak ingin terjadinya sedikit kesalahan pun dalam peristiwa ini, sebab kesalahan yang bagaimanapun kecilnya, mungkin akan menciptakan suatu kesalahan besar yang selamanya tak dapat diperbaiki Kalau sampai demikian, bukan hanya dia yang bakal menyesal sepanjang masa, majikannya pun akan turut terseret, bahkan situasi dalam dunia persilatan pun mungkin akan berubah akibat dari kesalahan tersebut Yang paling penting, ia tidak boleh membiarkan nama kedudukan Sumat Chow Kun yang sedang berjaya bagaikan matahari di tengah angkasa mengalami kerugian atau pukulan barang sekecil pun Bagi seorang manusia yang lambat laun sudah berubah menjadi lambang keberhasilan bagi umat persilatan, dia memang tak boleh melakukan kegagalan, dia harus berhasil dalam pekerjaan apapun Ada dua hal yang tak bisa ditahan oleh Chow Teng Lei sepanjang hidupnya, yakni kesalahan dan kegagalan Sumat Chow Kun memang tak pernah gagal Sejak berumur 18 tahun terjun ke dalam dunia persilatan, sudah 33 kali pertempuran besar maupun kecil yang dialaminya, hingga kini belum pernah ia menderita kegagalan Dia gagah, perkasa, ganteng, kekar dan berwajah cerah, dengan senyuman manis selalu menghiasi bibirnya, bahkan musuh pun harus mengakui bahwa dia memang seorang lelaki gagah, seorang lelaki yang tak akan kekurangan wanita Tapi ia selalu setia, baik terhadap istrinya, putera putrinya maupun terhadap sahabatnya, belum pernah ia percikan setitik nama jelek pun kepada mereka Kesemuanya ini masih belum terhitung hal-hal yang patut dia banggakan Yang paling membanggakan dirinya sepanjang hidupnya kini adalah suatu perbuatannya pada dua tahun berselang Dengan ilmu silat, kecerdasan serta kepandainya bergaul, ia berhasil memujuk 39 jagoan kaum merimba hijau yang selalu beroperasi di sekitar daerah dua tepi sungai besar hingga wilayah Kuangtong untuk melepaskan jalan susat dan kembali ke jalan yang benar Bahkan ia berhasil pula mengorganisir mereka untuk membentuk sebuah piau kiok, perusahaan ekspedisi, yang terbesar dalam dunia persilatan dewasa ini dan menerima pengawalan barang maupun jiwa para pedagang dengan biaya terendah Di bawah perlindungan panji perusahaan mereka yang berhuruf toa belum pernah terjadi suatu kesalahan atau musibah yang menimpa barang kawalan mereka Hasil semacam ini boleh dibilang merupakan hasil karya terbesar yang belum pernah terjadi selama ini dalam dunia persilatan Karena hasil tersebut hanya bisa diperoleh dengan semangat yang membaja dan cucuran air keringat serta darah Kini, Sumacau kun baru berusia 36 tahun, tapi lambat launia sudah berubah menjadi perlambang bagi umat persilatan, lambang seorang pendekar yang tak pernah terkalahkan Hanya dia pribadi dan Shou Teng Lei yang mengerti, dengan care apakah kedudukan tersebut berhasil mereka ciptakan Ketika secawan arak habis diteguk, Shou Teng Lei telah merenungkan sekali lagi semua rencananya yang matang tentang upacara besar yang akan berlangsung malam nanti Arak ini diteguknya amat lambat, tapi jalan pemikirannya berputar dengan cepat Hari ini adalah hari pertama Sumacau kun membuka pintu menerima murid Ditinjau dari segimanapun peristiwa tersebut boleh dibilang merupakan suatu peristiwa besar yang amat menggemparkan dunia persilatan Yang paling mengejutkan adalah murid yang akan diterima Sumacau kun kali ini Ternyata orang itu bukan lain adalah N.I.O. Kian yang belum sebulan berselang mengkhianati Hiong Seetong di Tong Chiu Hiong Seetong merupakan satu-satunya organisasi di antara 40 aliran di utara yang tidak bergabung dengan Sumacau kun Tapi justru merupakan organisasi dengan pengaruh yang terbesar dan kemampuan yang terhebat Sebetulnya N.I.O. Kian termasuk salah satu di antara 4 panglima utama yang paling disayang oleh Chiu Tong Chiu dari Hiong Seetong Siapapun tak pernah menyangka kalau N.I.O. Kian bakal mengkhianati Hiong Seetong Tapi setiap orang tahu, keesokan harinya sepeninggal N.I.O. Kian Pihak Hiong Seetong yang dipimpin ketuanya Chiu Bong telah menyebar bulim tiap surat undangan persilatan Sambil menyatakan sikap, barang siapa berani menampung N.I.O. Kian Entah dia perguruan atau partai manapun, maka ia akan dianggap sebagai musuh besar Hiong Seetong Serta akan menerima pembalasan yang paling keji dari pihak Hiong Seetong Sekarang bukan saja Sumat Chiu Kun telah menampung N.I.O. Kian Bahkan secara terang-terangan menerimanya sebagai murid kepala Pihak Hiong Seetong memang tidak menggabungkan diri ke dalam kelompok piro ekspedisi yang dipimpin Sumat Chiu Kun Akan tetapi mereka pun tak pernah bermusuhan secara langsung atau mengganggu barang kawalan mereka Si singa jantan Chiu Bong termasuk seorang manusia yang licik berakal bulus, keji, tak berperasaan dan sukar dihadapi Lagi pula yang diucapkan selalu dilaksanakan Bila ia pernah berkata akan menghadapi seseorang dengan care apapun Maka siasat busuk atau perangkap keji yang berbentuk apapun dapat dipergunakan olehnya Untuk mencapai tujuannya itu, biar dia mesti menukarnya dengan 3.800 butir kepala anggota Hiong Seetong pun Ia tak segan-segan untuk melakukannya Perempuan yang paling disayang dan paling dihormati sepanjang hidupnya bersama adalah Ho Awu Ho Awu selain cantik, tariannya pun sangat indah Tikim Ling, seorang tokoh silat yang mengerti menikmati perempuan di dunia saat itu tak mampu berkata sepatah katapun setelah menyaksikan tarian dari Ho Awu Jauh sebelum dia tewas di ujung senjata kaitan Lipiat Kuan Ketika orang lain bertanya bagaimana perasaannya, lewat lama, lama kemudian ia baru menghelana pasraya menjawab Aku tak bisa memberi komentar apa-apa, belum pernah kuduga kalau dari tubuh manusia biasa bisa kejumpai sepasang kaki yang begitu indah Aku sendiri pun belum pernah melihatnya Setiap umat persilatan yakin dan percaya dalam keadaan dan situasi seperti apapun, Cubong tak akan melepaskan N.I.O. Kian dengan begitu saja Walaupun untuk sementara ini ia belum berani mengusik Sumat Chow Kun, tapi yang pasti N.I.O. Kian pasti akan berusaha dilenyapkannya lebih dulu Namun berbeda sekali dengan jalan pemikiran Chow Teng Lei Ia percaya dan yakin, dalam keadaan dan situasi apapun, kali ini jangan harap Cubong bisa mengusik N.I.O. Kian barang seujung rambut pun Ia yakin akan hal ini Upacara kebesaran yang diselenggarakan kali ini terbuka untuk umum Setiap orang yang menerima surat undangan dipersilahkan langsung masuk ke ruang dalam serta menjadi tamu agungnya Sumat Chow Kun Sebaliknya bagi mereka yang tidak menerima surat undangan, mereka pun boleh memasuki halaman dan menonton keramaian dari luar ruang utama Di antara anggota-anggota Hyong Seetong, banyak terdapat juga jago-jago tangguh yang sudah berpengalaman luas dalam berbagai pertempuran Pembunuh-pembunuh bayaran yang bisa membunuh orang di bawah pengawasan yang ketat pun tak sedikit jumlahnya Orang-orang semacam ini bisa jadi akan berdatangan pula ke sana malam itu, membaurkan diri di antara orang banyak dan menunggu datangnya kesempatan baik untuk membunuhnya O.Kian Dalam pelaksanaan upacara kebesaran tersebut tentu saja kesempatan semacam ini tak akan banyak Tapi Shou Teng Lei percaya, upacara masih dapat diselenggarakan dengan lancar dan sukses N.I.O. Kian tetap tidak akan menderita cedera barang sedikit pun Karena ia telah memperhatikan setiap situasi yang mungkin bisa dihadapi, ia pun sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal diambil pihak lawan termasuk orang-orang yang mungkin dikirim untuk membunuh N.I.O. Kian Orang-orang yang dicurigai hampir boleh dibilang sudah berada di bawah pengawasannya yang ketat Gara-gara persoalan ini, dia sudah menggerakkan 186 orang jago kelas 1 dari 39 Piao Kio, perusahaan ekspedisi, pimpinannya Setiap jago yang diturunkan dalam peristiwa ini berkemampuan untuk menghadapi 28 orang jago lawan Shou Teng Lei membagi mereka menjadi 8 kelompok, setiap kelompok mampu untuk menghadapi satu arah Tapi di antaranya terdapat satu kelompok yang dibentuk secara khusus dengan orang-orang pilihan hanya untuk dipersiapkan menghadapi 3 orang saja Siapakah ketiga orang itu pagi tadi? Shou Teng Lei telah mengajukan pertanyaan ini kepada Shou Teng Lei Mengapa kau persiapkan satu kelompok manusia untuk menghadapi mereka? Shou Teng Lei cukup menyebutkan nama dari 2 orang untuk menjawab pertanyaan tersebut Sebab di antara ketiga ini terdapat Hon Chiang dan Boki, ayam kayu Waktu itu Shou Teng Lei sedang serapan Dia adalah seorang lelaki yang bertubuh kekar, hanya hidangan yang kaya akan gizi dapat menunjang kekuatan tubuhnya Menu sarapannya hari ini adalah sepotong daging sapi yang tidak berbobot 3 kati ditambah 10 butir telur dan sejumlah besar sari buah Daging sapi itu dipanggang dengan arang, diatasnya dibubui kecap dan bumbu secukupnya Daging panggang yang amat lezat Menu seperti ini termasuk salah satu menu kegemarannya Namun setelah mendengar kedua nama yang disebut Shou Teng Lei barusan Ia segera meletakkan kembali pisau lengkung buatan persia yang sedang dipakai untuk memotong daging itu dan mengawasi wajah Shou Teng Lei dengan sorot metu setajam sembilu Hang Chiang dan Boki pun telah datang benar dahulu Kau pernah bersuah dengan kedua orang ini belum sahut Shou Teng Lei hambar Aku yakin belum pernah ada orang yang pernah bersuah dengan mereka Nama besar mereka hampir diketahui sebagian besar orang persilatan Tapi amat jarang yang pernah bersuah dengan kedua orang itu Hang Chiang seperti juga N.I.O. Kian Termasuk panglima-panglima kesayangan pihak Chu Bong Si Singa Jantan Ia merupakan orang yang paling dipercaya Tapi terhitung pula manusia yang paling berbahaya Chu Bong jarang sekali membiarkan mereka meninggalkan sisi tubuhnya Boki, si ayam kayu, jauh lebih berbahaya ketimbang Hang Chiang Ia tak punya rumah, tak punya rumah kediaman yang pasti Juga tidak mempunyai keri hidup yang tetap Oleh sebab itu siapapun tak dapat menemukan dirinya Tapi seandainya ada orang membutuhkannya Dan ia pun beranggapan dirinya membutuhkan orang ini Maka dia akan muncul secara tiba-tiba di hadapan orang itu Yang ia butuhkan biasanya adalah intan permata dan emas murni Dalam jumlah besar dari orang lain Sebaliknya yang dibutuhkan orang lain dari dirinya biasanya adalah Pisau terbang berantai emas serta dua bilah goloknya yang tak pernah berpisah dari tangannya Sebilah golok panjang dan sebilah golok pendek Bila dia sedang menggorok leher orang dengan goloknya Maka ini akan dilakukan sama hatpalnya dengan seorang petani sedang mengarit rumput atau ilalang Bila dia sedang menjerat leher orang dengan tali Maka hal tersebut akan dilakukan selues seorang lelaki romantis Yang sedang menghadiahkan kalung meter rantai ke atas leher kekasihnya Tentu saja semua perbuatannya itu membutuhkan imbalan jasa Bila imbalan yang kau tawarkan tidak dapat memuaskan hatinya Biar kau berlutut sambil memohon kepadanya Taknan tidak akan membunuh seekor semut pun bagaimu Barang siapa menghendaki jasanya Maka dia harus membayar dulu sejumlah balas jasa yang dapat memuaskan hatinya Kecuali satu orang karena sepanjang hidupnya Boki pernah berhutang budi kepadanya Orang inilah yang tak lain adalah Cubong si singa jantan Pisau lengkung bertatahkan batu pualam sudah diletakkan kembali ke baki kayu Metap pisau masih ternoda oleh minyak daging yang tebal Sumacau kun menyeka metap pisau tersebut dengan secarik handuk hingga bersih dan berkilat Lalu dia baru bertanya kepada Xiu Teng Lei Kau belum pernah bertemu dengan mereka Dari mana kau bisa tahu bahwa mereka telah datang Aku tahu, sahut Xiu Teng Lei hambar Karena aku tahu, oleh sebab itu aku tahu Jawaban apa ini? Pada hakikatnya jawaban semacam ini tak bisa dianggap sebuah jawaban Siapapun tak akan merasa puas oleh jawaban semacam itu Tapi justru Sumacau kun merasa puas sekali Sebab jawaban itu diutarakan sendiri oleh Xiu Teng Lei Ia percaya dengan daya kemampuan Xiu Teng Lei di dalam menganalisa sesuatu Seperti ia percaya kalau pisau di atas baki kayu itu dapat dipakai untuk mengiris daging Tapi sorot matanya tiba-tiba memancarkan suatu perubahan yang sangat aneh Tiba-tiba mengucapkan perkataan yang sangat aneh Keliru, dia berkata, kali ini Chubong keliru Mengapa sekarang apakah Hon Chiang dan Boki sudah sampai di tempat ini? Kembali Sumacau kun bertanya Benar dapatkah mereka tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup? Tidak dapat Bukankah mereka amat berguna bagi Chubong? Benar mungkinkah kau lakukan suatu perbuatan yang membiarkan dua manusia yang amat berguna untuk menghantar kematian? Tanya Sumacau kun lebih jauh Mungkinkah kau lakukan hal seperti itu? Tidak mungkin Sumacau kun segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Oleh sebab itu Chubong keliru Ia jarang melakukan kekeliruan Tapi kali ini ia keliru besar Chou Teng Lei tidak tertawa Menanti hingga Sumacau kun selesai tertawa Pelan-pelan ia baru berkata Chubong tidak keliru Ia ia menyuruh mereka datang kemari Bukanlah suruh mereka menghantar kematian Kata Chou Teng Lei Lantas apa yang harus mereka lakukan di sini sebagai kedok? Sahut Chou Teng Lei Han Chiang dan Boki tak lebih hanya sebagai kedok Mengapa karena orang yang benar-benar akan membunuh N.Y.O. Pian bukan mereka Melainkan orang lain Seandainya kita hanya berjaga-jaga terhadap mereka Maka orang ketiga akan lebih gampang menunaikan tugasnya Siapakah orang ini seorang pemuda yang memakai baju kasar dengan membawa sebilah pedang Ia berdiam di rumah penginapan kecil yang murahan Setiap kali bersantap hanya memesan semangkut mie di masak kuah kol hijau Chou Teng Lei menerangkan Ia sudah tiga hari sampai di sini Tapi kecuali keluar rumah untuk makan mie Hampir boleh dibilang tak pernah melangkah keluar dari pintu kamarnya Apa yang dia lakukan dengan mengurung diri di dalam rumah kecil yang kecuali kutub busuk Apapun tiada itu Siapa tahu dari mana dia datang Entahlah ilmu pedang apa yang dipelajari Hebatkah kepandai yang ilmu silatnya Entahlah tiba-tiba saja kelopak mati sumacau kun berkerut kencang Perkenalannya dengan Chou Teng Lei sudah berlangsung 20-an tahun Sejak dari lumpur kesulitan dan kemiskinan hingga merangkak kekedudukan hari ini Tiada orang yang lebih memahami watak Chou Teng Lei daripada dirinya Juga tiada orang yang lebih memahami tentang dirinya daripada Chou Teng Lei Ia tak menyangka kalau ucapan entahlah bisa muncul pula dari mulut Chou Teng Lei Bila Chou Teng Lei hendak menyelidiki seseorang Paling bantar dia hanya membutuhkan waktu selama 3-5 jam untuk mengetahui asal-usul orang itu Latar belakang kehidupannya, kebiasaannya serta aliran ilmu silat yang dimilikinya Bahkan ia pun akan melengkapi pula dengan keterangan dari mana ia berasal dan hendak kemana dia akan pergi Dalam melakukan pekerjaan seperti ini, bukan saja dia sangat berpengalaman Bahkan ia pun mempunyai akal, mempunyai banyak care untuk melaksanakannya Setiap care yang dimilikinya semuanya manjur Care-care tersebut diketahui pula oleh sumacau kun Ia berdiam di rumah penginapan murahan, mengenakan pakaian dari bahan yang kasar dan makan mie kuah sayur yang murah Kata sumacau kun kemudian, ditinjau dari beberapa hal ini Paling tidak kau harus dapat melihat bahwa dia bukan seorang manusia yang terlalu berhasil Asal-usulnya pun tentu tidak terlalu baik, seharusnya memang demikian Tapi pemuda ini teristimewa, mengapa sebab kewibawaannya? Shou Teng Lei menerangkan, ketika kejumpai dia, meski ia sedang makan semangkut mie kuah di rumah makan murahan Yang berdesakan dengan para kuli dan pendorong kereta, namun gaya maupun gerak Geriknya justru menyerupai seorang mahasiswa yang lulus ujian dan sedang menghadiri perjamuan mewah yang diselenggarakan oleh Sri Baginda Kaisar Meski hanya mengenakan pakaian dari bahan kasar, namun seolah-olah mengenakan bulu musang yang tak ternilai harganya Mungkin ia memang sengaja berlagak demikian Sikap seperti ini tak mungkin bisa diperlihatkan orang biasa Hanya seorang manusia yang terlalu percaya dengan kemampuan sendiri baru akan bersikap begini Belum pernah ku saksikan manusia yang begitu percaya pada diri sendiri macam ini Mencorong sinar tajam dari balik mati sumat caukun Lambat laun ia mulai ketarik dengan pemuda tersebut Belum pernah ia saksikan Shou Teng Lei menilai amat tinggi seseorang seperti apa yang dilakukannya sekarang Nama yang digunakan olehnya dalam rumah penginapan itu adalah Li Hui Seng Tapi aku yakin nama tersebut pasti palsu Shou Teng Lei kembali berkata Dari mana kau tahu kalau palsu sebab aku melihat sendiri ia menulis namanya di meja kasir Tulisannya sih bagus, cuma gaya tulisannya kaku Bagi seseorang yang pandai menulis, mustahil dia akan menulis namanya dengan gaya tulisan yang kaku Dengan dialek dari mana ia berbicara Aku belum pernah berbicara dengannya Tapi sudah ku tanyakan hal ini kepada pemilik rumah penginapan itu Apa dia bilang dahulu ia pernah menjadi seorang siang cujiu dari suatu Piao Kio Biro ekspedisi Banyak tempat yang telah ia kunjungi dan ia menguasai 7-8 macam dialek Tapi ia tak dapat mendengar dari manakah asal dari tamu sili ini Mengapa? Sebab li siang seng ini pun pandai menggunakan 7-8 macam dialek Bahkan setiap macam dialek yang dikuasainya tidak lebih jelek darinya Bagaimana dengan pakaian yang dikenakannya? Seringkali dari pakaian yang dikenakan seseorang pun dapat dilihat banyak keterangan Bahan yang dipakai untuk membuat pakaian berbeda Meski sama kain belacu, jenisnya pun sangat banyak Pemintalan setiap daerah berbeda-beda Hasil kapas tiap daerah pun tak sama Untuk membedakan dalam hal ini Shou Teng Lei pun terhitung seorang ahli Aku percaya kau pasti sudah melihat pakaiannya Apa yang berhasil kau lihat? Tanya Sumat Chow Kun Apapun tak berhasil kulihat Kata Shou Teng Lei Belum pernah kulihat kain belacu jenis tersebut Bahkan dengan benang apakah pakaiannya dijahit pun sama sekali tidak ku ketahui Kemudian setelah berhenti sejenak Dia melanjutkan Aku percaya kain itu pasti hasil pemintalannya sendiri Pakaian itu pun jahitannya sendiri Bahkan kapas yang dipakai sebagai baham pun ditanam di suatu tempat yang istimewa Mungkin kita berdua belum pernah berkunjung ke tempat tersebut Mereka turun ke arena dunia persilatan bersama-sama Menjelajahi kolong langit bersama-sama Tempat yang pernah dikunjungi Shou Teng Lei tentu pernah dikunjungi pula oleh Sumat Chow Kun Sambil tertawa getir Sumat Chow Kun berkata Kalau kita saja tak pernah berkunjung ke situ Mungkin orang yang pernah berkunjung ke situ tak akan terlalu banyak Aku pun tidak melihat pedangnya Shou Teng Lei kembali berkata Pedangnya selalu terbungkus di balik kain tebal Bungkusan itu selalu dibawa kemanapun dia pergi Samakah bahan kain yang dipakai untuk membungkus pedangnya itu Dengan bahan pakaiannya sama 100% Tiba-tiba Sumat Chow Kun tertawa Tampaknya Li Sian Seng memang seorang manusia aneh Seandainya ia berniat membunuhku Suasana pada malam nanti pasti akan bertambah meriah Senja baru saja menjelang tiba Ruangan sebuah warung makan kecil penuh diliputi bau harum minyak babi cah sawi Bau busuk keringat para penghela kereta serta bau pedas arak Selada dan cabai yang bercampur aduk menjadi satu menciptakan semacam bau yang aneh Siawko menyukai bau semacam ini Ia menyukai bau harum pohon dan dedaunan di puncak bukit yang terhembus angin dingin Namun dia pun menggemari bau-bauan semacam ini Ia suka kelembutan dan keagungan para sastrawan, seniman dan orang-orang kenamaan Tapi dia pun menyukai bau busuk para pekerja kasar yang berpenghasilan kecil Bau lagi kasar ini Pokoknya ia menyukai makhluk yang bernama manusia Karena sudah lama ia hidup menyendiri selain gunung, awan, air terjun dan cemara Ia jarang bertemu manusia Hingga tiga bulan berselang, ia baru kembali ke dunia ramai Dalam tiga bulan yang singkat ia telah membunuh empat orang Keempat orang ini rata-rata merupakan pemimpin suatu wilayah tertentu yang ternama dan berkedudukan luar biasa Empat orang yang meski pantas dibunuh namun tak mungkin bakal mampus Ia suka manusia, tapi ia harus membunuh mereka Ia tidak senang membunuh manusia, tapi ia harus membunuh orang-orang itu Banyak persoalan di dunia ini memang selalu demikian, membuat kau tiada pilihan lain Tiangan adalah sebuah kota kuno yang megah, ramai dan penuh dengan aneka cerita dan catatan sejarah yang luar biasa Tapi Siowko bukan datang lantaran persoalan ini Siowko datang dikarenakan seseorang Suma Chowkun, si pahlawan yang tak pernah terkalahkan Ia datang membawa pedangnya dan pedang tersebut kini berada di sisi tangannya selalu dan selamanya berada di sisi tangannya Pedang tersebut merupakan pedang yang dibungkus dengan kain kasar Jarang sekali ada yang dapat melihat pedang ini Sejak pedang tersebut ditempa, sedikit sekali yang dapat melihatnya Pedang itu memang bukan barang tontonan Siowko tahu sudah ada orang yang mulai menaruh perhatian kepadanya Hari kedua setibanya dia di sini Segera diketahui olehnya kalau ada orang sedang memperhatikan gerak-geriknya Seorang lelaki bertubuh kurus, kecil, memakai pakaian perlente dan mempunyai sepasang metu yang kelabu Sepasang metu yang dingin, kaku dan seakan-akan tak pernah menampilkan perasaan apapun Ia pernah menyaksikan sepasang metu semacam ini Ketika ia masih berusia 11 tahun, nyaris jiwanya melayang di ujung cakar seekor macan tutul Nah, sepasang metu orang itu mirip sekali dengan metu macan tutul tersebut Tak kala orang itu menampakkan diri, semua orang yang berada di dalam warung seolah-olah berhenti bernafas Akhirnya ia mendapat tahu kalau orang ini adalah seorang pembantu utama dari Sumacau Kun Pemimpin dari 39 Piao Kiok, Biro Ekspedisi, Wilayah Utara, Xiu Teng Lei adanya Xiu Ko pelan-pelan menyuapi hidangannya ke mulut, dia merasa amat riang Sebab dia tahu Xiu Teng Lei dan Sumacau Kun tentu menaruh curiga kepadanya Membicarakan dirinya dan coba menduga manusia macam apakah dirinya Dia yakin mereka tak akan mengetahui siapakah dirinya Karena dia seperti juga dengan pedangnya, hingga kini jarang sekali ada yang pernah melihatnya Lambat laun hari menjadi gelap, walaupun dalam ruangan tiada lentera, cahaya api di luar sana kian lama kian bertambah benerang Ketika angin dingin berhembus lewat-melewati celah jendela, lambat-lambat terdengar suara pembicaraan manusia dan gelap tertawa yang bergema datang dari halaman depan sana Sumacau Kun tahu, tamu-tamu agung yang khusus diundang olehnya serta orang-orang yang tidak diundang telah berdatangan semua Dia pun tahu, setiap orang sedang menunggu penampilannya, menunggu untuk melihat dia Tapi ia justru duduk di kusir tanpa berkutik sama sekali, bahkan tak kala istrinya masuk ke dalam pun ia belum meranjak dari posisi semula Ia begitu masgul dan kesal Terhadap persoalan seperti membuka upacara menerima tamu, memimpin perjamuan dan menyambut tamu agung, semuanya baginya terasa mengesalkan dan membuat hati terasa masgul Sekarang dia hanya ingin duduk tenang di situ sambil meneguk secawan arak Gau Wan cukup memahami jalan pemikirannya Tiada orang yang lebih memahami Sumacau Kun daripada Gau Wan sendiri Mereka sudah menikah 11 tahun, telah dikaruniai seorang anak berumur 9 tahun Ia memang bermaksud mendesaknya agar cepat-cepat keluar Tapi dia masuk secara diam-diam lalu keluar lagi secara diam-diam, sama sekali tidak mengusiknya Sewaktu meninggalkan ruangan, tiba-tiba saja air matanya jatuh bercucuran Sumacau Kun kembali memenuhi cawannya dengan arak Arak ini bukan cawan yang pertama lagi, melainkan cawan yang ke-27 Arak yang diteguk bukan arak anggur persia seperti yang diteguk Chou Teng Lei Yang diteguk adalah arak putih, meski tidak berwarna atau berbau Namun setelah masuk ke dalam perut akan menimbulkan hawa panas seperti dibakar dengan api Ia tidak menghabiskan isi cawannya ini Pintu kembali dibuka pelan-pelan, kali ini yang masuk bukan Gowan melainkan Chou Teng Lei Sumacau Kun menurunkan tangannya dan meletakkan kembali cawan araknya ke atas meja Lalu memandang bayangan Chou Teng Lei yang berdiri di depan pintu Apakah aku harus keluar sekarang benar? Ruang tengah terang-benderang bermandikan cahaya, suasana amat gaduh dengan suara manusia Si Oko berdiri di tengah kerumunan orang, sebab dia tidak termasuk tamu kehormatan yang diundang Sumacau Kun Maka tentu saja ia pun tak boleh memasuki ruang tengah yang gemerlapan oleh cahaya lentera itu Tak sedikit manusia yang hadir dalam ruang tengah, tentu saja mereka adalah orang-orang kenamaan Manusia-manusia yang punya kedudukan, punya nama besar serta mempunyai kekuasaan Kecuali manusia-manusia tenar itu, terdapat pula sekelompok lelaki kekar berbaju hijau yang bertindak sebagai penerima tamu Mereka semua memiliki gerak-gerik yang amat cekatan dan gesip, sorot meti mereka semua tajam dan jeli Tak nanti mereka lakukan kesalahan yang bagaimanapun kecilnya Tiba-tiba suasana menjadi hening Pemimpin 39 Piao Kio wilayah utara, manusia paling tangguh dari dunia persilatan dewasa ini, Sumacau Kun yang selamanya tak pernah terkalahkan, akhirnya munculkan diri Sumacau Kun muncul dengan mengenakan satu setel pakaian hitam putih yang dirancang serta dibuat secara khusus Membuat perawakan tubuhnya nampak lebih tinggi, lebih kekar dan perkasa, bahkan membuat usianya nampak jauh lebih muda daripada usianya yang sesungguhnya Dengan sikap yang tulus dan ramah, ia menyapa tamu-tamu undangannya, bahkan secara khusus keluar dari ruangan untuk menyapa kawanan manusia yang berkerungun di luar halaman Di tengah sorak-sorai yang memekikan telinga, Siao Kio tidak memperhatikan Sumacau Kun, melainkan dua orang yang lain Dandanan maupun potongan wajah kedua orang ini sangat sederhana, namun sepasang meti mereka justru memancarkan semacam hawa pembunuhan yang sadis dan menakutkan Mereka tidak berdiri berjajar, tidak pernah saling berpandangan mata, namun di seputar mereka justru berdiri 8-9 orang yang secara diam-diam mengamati gerak-gerik mereka Selalu mengikuti kemanapun mereka pergi dengan menjaga suatu jarak tertentu Siao Kio yang menyaksikan kesemuanya itu segera tersenyum Ia mengerti, dua orang itu datang lantaran masalah NIO Kian, mereka adalah pembunuh-pembunuh kelas 1 yang dikirim Cubong Ia pun mengerti, Sumacau Kun dan Siao Teng Le tentu menganggapnya sealiran dengan kedua orang ini Sebab ia menyaksikan di sekelilingnya pun ada orang yang sedang mengamatinya, bahkan orang yang mengamati gerak-geriknya Tian Lama Tian bertambah banyak Tak disangka lagi Siao Teng Le pasti menganggap dia sebagai manusia yang paling berbahaya Tapi kali ini Siao Teng Le salah menduga, demikian Siao Kio berpikir sambil tersenyum Percuma saja ia mengutus orang untuk menguntipku, sebab kerus seperti ini hanya membuang tenaga dengan percuma Dua batang lilin raksasa yang berada di atas meja besar di tengah ruangan telah disulut Sumacau Kun telah duduk pula di kursi kebesarannya yang berlapiskan kulit harimau Di depan kursi terlihat permadani merah, di atas permadani tampak pula bantal untuk berlutut Upacara besar segera akan dimulai Dua manusia bermata hawa pembunuhan telah makin maju ke depan Tentu saja orang-orang yang menguntip mereka pun ikut menggesarkan langkah masing-masing Tangan mereka telah merogoh ke dalam saku bersiap sedia Benda yang disembunyikan dalam saku mereka tentu saja senjata-senjata pembunuh Asal kedua orang itu menunjukkan sesuatu gerakan Maka dalam waktu singkat orang-orang itu pasti akan mengeluarkan senjata pembunuh mereka dan melancarkan serangan yang mematikan Tapi Xiao Ko yakin, kedua orang ini tak akan berhasil Pasti ada orang ketiga di sekitar sana Dan orang itulah pembunuh yang sebenarnya dipersiapkan untuk menghabisinya WN Yeo Kian Ternyata jalan pemikiran Xiao Ko sejalan dengan jalan pemikiran Chou Teng Lei Hanya bedanya adalah Xiao Ko tahu kalau orang tersebut bukan dirinya Lalu siapakah orang itu? Mendadak kelopak mati Xiao Ko mengerut kencang Mendadak ia melihat seseorang yang tak mungkin akan menarik perhatian orang lain menyelinap di antara kerumunan orang banyak Xiao Ko menaruh perhatian kepada orang ini Karena orang ini membawa sebuah peti yang aneh Sebuah kotak yang sederhana, biasa dan tak mungkin akan memancing perhatian orang lain Dia ingin memandang wajah orang itu, namun orang itu tak pernah berpaling ke arahnya Dia ingin menyelinap ke sana namun gerombolan manusia mendesak pula ke depan Sebab tokoh dari upacara kali ini sudah berjalan masuk ke dalam ruangan Paras muka N. Yeo Kian nampak pucat dan lemah, namun sekulung senyuman masih menghiasi wajahnya Dia masuk ke dalam ruangan dikelilingi enam orang manusia Xiao Ko tidak kenal siapakah ke enam orang itu Tapi bagi mereka yang sering berkelana dalam dunia persilatan Sedikit sekali yang tidak kenal mereka Sebab di antaranya bukan saja merupakan jagoan lihai yang sudah lama termasuhur di bidang Piao Kio Bahkan perampok ulung yang pernah malang melintang di jalan raya Kuan Lok Imbu Antian, awan memenuhi angkasa, pun terdapat di antara mereka Di bawah perlindungan enam jago lihai semacam ini, siapakah yang mampu melukai N. Yeo Tian? N. Yeo Kian telah berada di atas permadani, berjalan ke depan kasuri yang khusus disediakan sebagai tempat untuk menghormati bakal gurunya Pada saat itulah dari arah halaman mulai terjadi kegaduhan Di dalam waktu singkat ada 20 orang yang roboh terjungkal, mengucurkan darah dan roboh binasa ke atas tanah Jeritan kaget, bentakan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan Orang-orang yang roboh binasa bukan anak buah Tso Teng Lei, sebagian besar malahan orang-orang yang tidak berdosa Rencana ini memang sudah dirundingkan Hon Chiang dan Boki secara cermat Tentu saja mereka pun tahu ada orang sedang mengawasi mereka Maka sebelum turun tangan, mereka harus menerbitkan kekalutan lebih dulu Kekalutan yang diciptakan dengan cucuran darah orang-orang yang tak bersalah Di tengah kekalutan tersebut, tubuh mereka bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya menerjang ke arah N. Yeo Kian Siawko sama sekali tidak memandang ke arah mereka, melirik pun tidak Ia percaya, biar menggunakan taktik macam apapun tak nanti kedua orang itu akan berhasil Yang diperhatikan olehnya hanya si manusia pembawa peti itu Tapi orang tersebut sudah lenyap tak berbekas Suma Chowkun masih tetap duduk di kursi kebesarannya Sama sekali tak berkutik, paras muka pun tak berubah Para pembunuh sudah tertahan di bagian luar ruang tengah Di bawah lindungan 6 Jagolihai, N. Yeo Kian telah berjalan menuju ke ruang belakang melalui pintu darurat Sejak tadi Siawko sudah memperhatikan arah pintu tersebut dengan seksama Ia selalu mengamati orang-orang itu, begitu perhatian mereka membuyar Tiba-tiba saja Siawko menyusup ke dalam ruang tengah Lalu dengan mempergunakan gerakan tubuh yang istimewa dan tak terlukiskan dengan kata-kata Dia menyusup melalui dinding samping dan menerobos ke dalam jendela Tentu saja jendela dan arah pintu itu searah Halaman belakang penuh ditumbuhi pohon buwe dan pohon cemara Bau harum semerbak memancar kemana-mana Tapi sepanjang beranda tersebut, suasana terasa menyeramkan Karena sederet pengawal berbaju hijau dengan golok terhunus berjaga-jaga di situ Di ujung beranda terdapat pula sebuah pintu Tatkala Siawko menyelingap keluar melalui jendela Kebetulan ia saksikan imbo antian sekalian dengan mengiring N.I.O. Kian menyelingap masuk ke dalam pintu tersebut Pintu segera tertutup rapat Sementara itu golok panjang telah diloloskan dari pinggang kawanan pengawal berbaju hijau itu Di antara kilauan cahaya golok, ada 12 orang di antaranya telah menerkam ke arah Siawko Mereka tidak bertanya siapakah Siawko, juga tidak bertanya mau apa dia datang ke situ Mereka hanya tahu melaksanakan perintah, barang siapa berani memasuki halaman tersebut Segera bunuh tanpa ampun Siawko pun tidak menerangkan mengapa dia datang ke situ Situasi saat ini sudah mencapai saat di mana orang tak dapat menjelaskan masalahnya dengan perkataan Yang harus dilakukan olehnya sekarang adalah merobohkan orang-orang itu Mempergunakan care yang tercepat untuk merobohkan orang-orang tersebut Ia harus secepatnya menerjang masuk ke ruangan di ujung beranda tersebut Ketika cahaya golok menyambar datang menyilaukan mata, pedang Siawko masih berada dalam bungkusan kainnya Ia tak perlu meloloskan pedangnya, dengan bungkusan itulah dia menghajar tiga bilah golok sampai mencelat dan merobohkan empat musuhnya Di saat ia menyerbu ke dalam beranda itulah kembali ada tujuh-delapan orang yang dirobohkan Di saat orang-orang itu roboh, ia telah menyerbu keluar pintu Tapi saat itulah Chou Teng Lei sudah muncul di pintu depan Dia memang seorang manusia yang selalu bersembunyi di belakang layar Tapi bila terjadi perubahan yang luar biasa, segera munculkan diri tepat pada saatnya Siawko memandang ke arahnya, kemudian menghela nafas panjang Sebetulnya mungkin masih sempat Sayang, sekarang sudah tak sempat lagi Cahaya golok dari belakang kembali membacok tiba Siawko tidak berpaling, sebaliknya Chou Teng Lei segera mengulapkan tangannya Cahaya golok yang berkilauan di tengah udara segera terhenti Mau apa kau kemarin Chou Teng Lei menegur dingin Apa yang hendak kau lakukan Aku hanya ingin melihat seseorang, melihat siapa manusia yang membunuh manusia Chou Teng Lei segera tertawa dingin Tidak ada orang yang dapat membunuh manusia di sini, serunya Ada, ada seorang, tiba-tiba paras muka Chou Teng Lei berubah Sebab ia telah mengendus bau amis darah yang tipis Bau amisnya darah itu berasal dari bilik pintu ruangan yang tertutup rapat itu Chou Teng Lei membalikan badan sambil menjebol pintu tersebut Tapi apa yang kemudian terbentang di depan mat membuat tubuhnya seolah-olah terjerumus ke dalam neraka Di balik pintu sebenarnya terbentang sebuah ruangan yang sangat indah dan mewah Namun sekarang ruangan tersebut telah berubah menjadi neraka Tiada manusia hidup yang dapat berdiam di neraka Demikian pula dalam ruangan tersebut Tujuh orang yang tadi masuk dalam keadaan sedar bugar Kini tak pernah dapat keluar lagi dari ruangan tersebut dalam keadaan hidup Ada yang lehernya digorok orang, ada yang jantungnya ditembusi pedang Ada pula yang dadanya tertusuk tombak sehingga tembus belakang punggungnya Keadaan paling parah dialami oleh N.I.O. Kian Batok kepala N.I.O. Kian telah hilang Sementara di sisinya tertinggal secari kertas yang bertuliskan Beginilah nasib seorang pengkhianat di dalam ruangan terdapat empat buah jendela Semua jendela tersebut berada dalam keadaan tertutup Kemana perginya si pembunuh tersebut? Jendela segera dibuka, bintang dan rembulan bersinar cerah di angkasa Dari kejauhan sana terdengar suara gemerangan dan tambur yang dibunyikan Hari ini memang hari Goan Siau Angin malam berhembus lewat mendatangkan hawa dingin yang menusuk tulang Lama sekali Tso Teng Lei berdiri termenung Ia tidak mengutus orang untuk menelusuri jejak seng pembunuh tersebut Tapi pelan-pelan membalikan badan dan menatap wajah Siau Kho Engkau tahu, kalau ada orang bakal kemari membunuh orang? Ia bertanya Bukan cuma aku yang tahu Seharusnya kau pun tahu Siau Kho menghela nafas panjang Aku memang berharap dapat menjumpai raut wajah orang itu Tapi orang yang melakukan pembunuhan ini Jelas bukan satu orang Untuk memotong leher dan membacok kepala dipakai Sebilah golok tipis yang tajam Sedang untuk menembusi jantung dan ulu hati orang digunakan Sebilah tombak yang tajam Sebaliknya batok kepala NIO Kian agaknya dipenggal dengan sebilah kampak Sikap Tso Teng Lei pelan-pelan menjadi tenang kembali Penang dan dingin Tentu kau dapat melihat Paling tidak ada tiga orang yang hadir di tempat kejadian Ujarnya, tiada orang dapat mempergunakan tiga macam senjata yang berbeda Dan jurus serangan yang berbeda pula untuk membunuh orang dalam waktu yang bersamaan Ada jawab Siau Kho penuh keyakinan Ada seseorang kau anggap di dunia ini benar-benar terdapat manusia semacam ini Dapat membunuh tujuh orang jago lihai pada saat yang bersamaan Dengan mempergunakan tiga macam senjata benar Jawaban Siau Kho sangat meyakinkan Mungkin tiada orang kedua di dunia ini yang bisa berbuat demikian Tapi yang jelas tentu ada satu orang Siapakah orang itu? Aku tidak tahu sekali lagi Siau Kho menghela nafas panjang Tadi, seandainya kau tidak merintangi aku Mungkin aku dapat melihat wajahnya Siau Teng Lei menatapnya lekat-lekat Ia sudah merasakan betapa telapak tangannya mulai berkeringat dingin Tapi aku tidak mengetahui bila ia telah tiba di kota Tiang An Kata Siau Kho lebih jauh Aku pun tidak menyangka kalau dia akan membantu Chubong untuk membunuh orang Sekali lagi Siau Teng Lei mengamati wajahnya sampai lama sekali Memperhatikan sorot matanya, memperhatikan sikapnya, memperhatikan caranya berdiri dan memperhatikan pedangnya yang terbungkus oleh secari kain kasar Tiba-tiba ia berkata Aku percaya kepadamu Seandainya kau ingin pergi Sekarang juga kau boleh pergi Orang yang sempat mendengar pembicaraan ini tentu terkejut, tentu tercengang Sebab sikap semacam ini bukan sikap Siau Teng Lei yang sesungguhnya, belum pernah ia lepaskan seseorang dengan begitu saja Hanya Siau Teng Lei seorang yang tahu mengapa dia berbuat demikian Ia sudah merasakan Siau Kho adalah seorang manusia yang berbahaya sekali Berada dalam keadaan begini, dia tidak ingin mencari gara-gara lagi bagi dirinya sendiri Siau Kho segera tertawa Aku pun tahu bila aku ingin pergi Setiap saat aku dapat pergi Katanya, sayang aku masih belum ingin pergi Mengapa sebab aku belum memberitahukan sesuatu hal kepadamu Soal apa aku tidak sili Juga tidak bernama Li Hui Seng Kata Siau Kho Aku pun bukan datang kemari lantaran N.Y.O. Kian Aku tahu Kata Siau Teng Lei Justru karena aku tahu Maka aku izinkan dirimu untuk pergi Sayang masih banyak persoalan yang belum kau ketahui Siau Kho tersenyum Justru karena kau belum mengetahui Maka aku belum dapat pergi dari sini Siau Teng Lei mengepal tangannya kencang-kencang Mendadak ia merasakan suatu ambisi yang aneh dan sukar Dirasakan orang lain pada diri pemuda ini Seperti seekor binatang buas yang baru turun dari gunung Terhadap masalah dan manusia macam apapun Tak pernah merasa takut Aku Sik Kho Aku datang karena seseorang Karena siapa Karena Suma Chow Khoon Suma Chow Khoon yang tak pernah terkalahkan Tangan Sio Teng Lei yang mengepal kencang Tiba-tiba terasa basah oleh keringat dingin Kau adalah Kho Chian Hui Ia bertanya kepada Siau Kho Jago pedang muda Kho Chian Hui Yang telah membunuh empat jago lihai dari Kun Lun Pei Hoa San Pei dan Hong Tong Pei pada tiga bulan berselang Benar, itulah aku malam semakin kelam Angin berhembus semakin kencang Aku tak pernah membunuh orang di kegelapan Ujar Sio Kho Maka aku minta kalian yang memilih suatu tempat Dan memilih waktu tepat Agar aku dapat melihat Benarkah Suma Chow Khoon tak pernah kalah untuk selamanya Mendadak Sio Teng Lei tertawa Ku jamin dia pasti akan memberitahukan kepadamu Cuma ku anjurkan lebih baik kau jangan mengetahui hal ini untuk selamanya Jalan raya yang panjang gemerlapan oleh aneka cahaya lentera Berbagai macam manusia Bercorak ragam lentera Bertebaran di mana-mana Namun Sio Kho seolah-olah tidak melihatnya Sio Teng Lei telah berjanji kepadanya Dalam sebulan mendatang pasti akan memberi jawaban kepadanya Bahkan menjamin akan mengadakan suatu pertarungan yang adil baginya dengan Suma Chow Khoon Sebenarnya ia datang karena persoalan itu Tapi sekarang dia seperti tidak terlalu memperhatikan akan hal ini Yang dipikirkan olehnya sekarang hanya seorang Seorang manusia dengan sebuah peti Manusia macam apakah orang ini? Berapa banyak senjata menakutkan yang terdapat di balik peti itu? Waktu itu memang terdapat seseorang yang membawa sebuah peti Sedang berjalan keluar dari kota Tiang An Menelusuri jalan yang sepi dan menentang angin malam yang dingin Bab 2 Sebuah batok kepala manusia Angin berhembus amat kencang Bunga salju berhamburan melapisi permukaan tanah Dari kejauhan sana tampak seekor kuda dilarikan kencang-kencang Menembusi badai salju dan menerobos masuk ke kota Anghuaki 160 li di bagian barat daya kota Tiangan Malam Goan Siau telah lewat Hari libur yang penuh kegembiraan pun sudah berakhir Sebuah lentera warna-warni bergulingan di atas lapisan salju Dimainkan angin yang kencang Lalu diseret kebalik selokan yang telah membeku menjadi salju Meski masih nampak indah dan cerah Namun tiada orang yang memperhatikannya lagi Seperti seorang perempuan yang telah ditiduri semalam Lalu dicampakan keesokan harinya Penunggang kuda itu menghentikan perjalanannya di luar kota Mengikat kudanya pada sebatang pohon Dan melepaskan pakaiannya yang indah dan mahal harganya Untuk ditukar dengan seperangkat pakaian berwarna biru Dari atas pelana Dia menurunkan sebuah karung goni Mengeluarkan sebuah payung dan sepasang sepatu berpaku Ia kenakan sepatu berpaku itu Mengembangkan payungnya dan menjinjing buntalan karung goni itu Dan danannya sekarang tak jauh berbeda dengan kebanyakan orang dusun yang lain Kemudian ia baru beranjak dan menelusuri permukaan salju menuju kota Anghuaki Di balik karung goni nya itu tersimpan suatu rahasia besar Yang akan menggetarkan seluruh kolong langit Sedang di hati kecilnya tersembunyi suatu rahasia besar Yang akan menggetarkan jagad Di kolong langit hanya dia seorang yang mengetahui rahasia tersebut Ia datang ke situ Karena dia harus menyerahkan barang yang berada di dalam karung goni itu Kepada seseorang di rumah pelacuran kota Anghuaki Tapi apakah isi karung goni itu? Benda tersebut harus diserahkan kepada siapa? Seandainya ada orang yang mengetahui rahasia ini Tidak sampai beberapa saat Orang tersebut sudah akan dicincang hancur hingga berkeping-keping Orang tua, anak istri serta sanak keluarganya Tidak sampai hari ketiga pun akan dibantai pula sampai ludas Untung saja rahasia semacam ini tak akan pernah bocor untuk selamanya Karena selama dia sendiri tidak membocorkannya Tak mungkin orang lain akan tahu Sebab siapapun tidak mengira kalau si singa jantan cubong Akan meninggalkan markas besarnya yang berpenjagaan ketat di lok yang pada saat seperti ini Dan seorang diri memasuki wilayah kekuasaan Sumat Chowkun Bahkan Chow Teng Lai yang berotak cerdas dan berakal Banyak pun tak pernah mengira kalau ia berani datang menyerempet bahaya Kota Anghuakit terhitung sebuah kota kecil yang tidak begitu ramai Dalam kota tersebut hanya terdapat sebuah rumah pelacuran yang buruk sekali keadaannya Cubong sambil bertelanjang dada duduk di atas kursi Ia meneguk arak dengan cawan besar dan didampingi 7-8 orang perempuan penghibur Setiap kali ada yang meneguk secawan arak Ia segera mengiringi pula dengan secawan arak Takaran minum orang ini memang hebat Meski 43 cawan besar arak sudah berpindah ke dalam perutnya Paras mukanya sama sekali tidak berubah Tentu saja keadaan seperti ini akan mengejutkan semua orang yang melihatnya Lelaki kekar bercambang lebat ini seakan-akan terdiri dari baja saja Sehingga usus dan lambungnya pun seolah-olah terbuat dari besi baja Kali ini giliran siapa terdengar Cubong berseru sambil memenuhi cawannya dengan arak Siapa yang akan beradu dengan ku tentu saja tak seorang pun yang berani melayani tantangannya Bahkan si pelacur yang termasur sebagai Toa Hei Keng atau Gentong Samudera pun tak berani banyak berbicara lagi Biasanya, tamu yang sudah mabuk akan bersikap lebih royal Sedang meloloh tamu dengan arak justru merupakan kepandayan andalan dari pelacur-pelacur tersebut Tapi orang ini, si Gentong Samudera bercerita kemudian kepada orang lain Pada hakikatnya dia bukan manusia, dia adalah Gentong Arak Gentong Arak tanpa alas, Cubong tertawa terbahak-bahak Sekaligus dia meneguk habis tiga cawan arak Kemudian tiba-tiba saja ia membanting mangkutnya ke atas tanah hingga hancur berantakan Kemudian dengan sepasang matanya yang bulat besar dan memancarkan cahaya setajam sembilu Dia awasi si pelayan yang baru masuk ke dalam ruangan dan berlutut dengan ketakutan itu Apakah dari luar sana ada yang datang? Ia menegur Benar apakah datang mencariku? Benar suara seng pelayan kedengaran makin gemetar Dia adalah seorang manusia dengan nama yang sangat aneh Siapa namanya ia bernama si sepatu paku Cubong segera bertepuk tangan keras-keras Bocah keparat, akhirnya kau datang juga Ayo cepat suruh dia menggelinding masuk Si sepatu paku melepaskan dulu sepatu berpaku yang dikenakan olehnya Lalu dia baru menjinjing bungkusan karung guni itu dan memasuki ruangan yang dihangatkan dengan membakar tahi kuda Baru saja dia melangkah masuk, tahu-tahu karung guni di tangannya sudah direbut orang dan dituang isinya Sebuah benda segera menggelinding keluar dari karung tersebut dan menggelinding ke sisi pembaringan Ternyata benda tersebut tak lain adalah sebutir batok kepala manusia Suasana segera menjadi gempar, para nona ketakutan setengah mati Sementara seng pelayan sampai terkencing-kencing di celana Sebaliknya Cubong malah tertawa terbahak-bahak Rupanya aku memang tidak salah menilai dirimu Kau masih mampu melakukan tugas bagiku Sekembalinya dari sini nanti Kutanggung kuhadiahkan dua istri muda untukmu Tiba-tiba gelap tertawanya terhenti Sambil menatap tajam wajah si sepatu paku Tanyanya dengan suara dalam Apakah ia tidak berpesan apa-apa kepadamu Tidak sahut si sepatu paku Aku hanya melihat tangannya seperti menjinjing sebuah peti Bagaimanakah bentuk wajahnya boleh dibilang sama sekali tak kuliat Mendadak dari balik mati Cubong yang tajam memancar keluar sinar yang sangat aneh Kemudian ia menghela nafas panjang Gumamnya Sekarang kau sudah tidak berhutang apapun lagi kepadaku Aku hanya berharap lain kali kau masih teringat untuk menengoku Dan menemaniku meneguk beberapa cawan arak Tentu saja perkataan semacam ini bukan ditujukan kepada si sepatu paku Helaan nafas pun bukan termasuk suatu kebiasaannya Maka dia tertawa terbahak-bahak kembali Serunya lebih jauh Chou Tenglei Wahai Chou Tenglei Orang lain mengatakan kau adalah cukat liang Tapi siapa yang menduga kalau aku dapat bercokol dalam sarang anjingmu semalaman suntuk Tanpa kau ketahui Kera kerja tongcu memang selamanya hebat dan tak bisa diduga orang Bagaimana mungkin orang si Chou itu dapat menduganya si sepatu paku menundukkan kepalanya rendah-rendah Tapi ia pasti telah menduga kalau batok kepala N.I.O. Kian tentu akan dikirim ke kota Lok Yang Maka dia pun pasti sudah memasang meti matanya di sekitar tempat ini Kentut busuk Chou Bong melotot besar Jika ia tak pernah menyangka kalau aku berada di sini Mungkinkah ya akan mengalihkan kekuatannya kemari Tidak mungkin Mungkinkah ya akan datang bersama Sumacau Kun Tidak mungkin oleh sebab itu Orang yang dikirimnya paling-paling adalah manusia yang jenggot pun belum tembuh Sudah pasti kaum anak iblis yang baru lahir Chou Bong menegaskan Sudah kuduga yang dikirim kemari Kalau bukan si Kwik Chung Sudah pasti santong Benar Memang begitulah kira-kira Sepatu paku menundukkan kepalanya Sebab ia tak boleh memperlihatkan rasa takut yang sudah memancar keluar dari balik matanya itu kepada Chou Bong Mendadak ia menemukan bahwa si manusia yang kasar dan penuh dengan jenggot ini Bukan saja jauh lebih pandai daripada orang lain Bahkan lebih menakutkan daripada siapapun Mendadak Chou Bong melompat bangun Ia berdiri tegak bagaikan raksasa di situ Kemudian serunya keras-keras kepada para nona dan pelayan yang masih terkencing-kencing di tempat Sekarang, apakah kalian sudah tahu siapakah aku? Tak seorang pun menjawab Tak seorang manusia pun berani menjawab pertanyaan itu Aku Chou Toa Ya Chou Bong menunjuk ke ujung hidung sendiri Akulah musuh bebu yutan dari Sumat Chou Kun Mendadak dia melompat keluar Menyambar sebuah mangkuk bak dan sebatang pit Kemudian dengan tinta yang tebal dia mencoretkan pitnya di atas dinding ruangan yang putih bersih dengan beberapa buah tulisan Lok yang tai hiap Chou Bong pernah berpesiar kemari Selesai menuliskan huruf-huruf segede gajah itu Chou Bong mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Aku telah berkunjung kemari dan sekarang harus pulang Kemudian sambil menepuk bahu si sepatu paku Terusnya, mari kita pulang bersama-sama Coba kita saksikan siapa yang mampu menghalangi perjalanan pulang kita Santong sebenarnya tidak seharusnya bernama Santong Ia lebih pantas kalau disebut Santeng Sebab Chou Teng Lai pernah memujinya di hadapan orang banyak Walau usia Santong tidak besar Namun entah siapapun yang datang Ia pasti dapat menahannya Entah kejadian apapun yang berkobar Dia dapat menahannya Bahkan kalau sudah menahannya Ia pasti dapat menahan untuk selamanya Di tepi jalan raya di luar kota Anghuaki terdapat rumah penjual teh Bila kau duduk di dekat pintu Maka setiap orang yang berlalu-lalang di jalan raya tersebut Dapat terlihat dengan sangat jelas Santong pun duduk di tempat yang strategis tersebut Di kedua sisi emperan rumah Asal tempat tersebut dapat digunakan untuk berteduh dari angin dan salju Pasti berdiri seorang dua orang manusia berbaju hijau Usia dari orang-orang itu jauh lebih tua daripada usia Santong sendiri Tugasnya di dalam Piao Kio pun jauh lebih berat daripadanya Namun mereka semua adalah anak buahnya Meskipun orang-orang itu merupakan jago-jago pilihan Ketajaman matanya luar biasa dan pengalaman maupun pengetahuannya sangat luas Akan tetapi dalam bidang apapun Santong masih jauh lebih bagus ketimbang mereka Tentang hal ini, mereka semua pun mengakui dengan tulus dan benar-benar merasa takluk Mereka diutus kemari karena Santong ingin mempergunakan ketajaman matu Serta pengalaman mereka untuk memeriksa setiap orang yang berlalu-lalang di dalam kota Anghuaki Setiap orang, entah siapapun, asal dia patut dicurigai dan dalam genggamannya membawa bungkusan yang dapat berisikan batok kepala Atau tandu serta kereta yang bisa dipergunakan untuk menyembunyikan batok kepala Semuanya mendapat pemeriksaan dan penggeledahan yang teliti dari mereka Kendatipun pemeriksaan dan penggeledahan itu kadangkala menimbulkan kesulitan bagi orang lain Namun tak ada yang berani memprotes atau membangkang Sebab setiap orang tahu, lebih baik menuruti perkataan dari orang-orang yang datang dari Toa Piao Kio Biro ekspedisi besar, daripada mencari gara-gara dengan mereka Apalagi Santong memang tidak takut menghadapi siapapun yang mencoba untuk mencari gara-gara Ia telah memperoleh perintah dari Tshu Teng Lei Entah berada dalam keadaan bagaimanapun, batok kepala NIO Kian tak boleh sampai diselundupkan keluar dari wilayah kota Tiang An Biasanya perintah yang diberikan kepadanya selalu dapat dilaksanakan hingga tuntas